Terima kasih. Banyak yang komen, mau dong Inang resepnya gitu kan, mau dong mantep, mau dong Inang gitu. Nah, kali ini Inang Dapur tuh mau memberikan resep yang sempurna buat anda hari ini semua pecinta Dapur Sopo. Ini dia namanya Milidi, ini dari Medan, ini khas Medan banget Milidi ini. Nah, ini terbuat dari tepung terigu dan teman-temannya. Ini kayaknya pewarnaannya itu dari kunyit, jadi makanya dia warna kunyit. Tapi ada juga sih dia warna putih, tapi saya sekarang masaknya pakai warna kunyit. Hari ini kebetulan saya ada acara di rumah, ada ibadah, jadi aku mau masak mie gomak untuk menjamu para tamu. Nggak banyak karena protokol kesehatan. Nah, kita mulai. Nah, pertama-tama kita nyalakan kumpulnya dulu, ini udah nyala, tadi saya nyalain. Langsung kita rebus aja, walaupun dia belum mendidih. Langsung kita masukkan aja, saya nggak masukkan semuanya, segini aja. Ini bisa untuk 5 porsi. Tuh guys, ya. Nah, ini saya buat sedikit aja dulu buat teman-teman, supaya nanti nggak bingung kalau saya masaknya banyak, bumbunya banyak, nanti teman-teman pada bingung semua. Jadi ini kita rebus sampai matang, nanti kalau udah matang, kita langsung siram dia dengan air dingin, supaya dia nggak ngembang ya. Seperti bi-insan kan, kalau lama-lama dia panas, dia ngembangnya jadi meleber gitu loh mie-nya. Kita lanjutkan selanjutnya, apa lagi yang harus kita lanjutkan? Nah, bumbu-bumbu yang kita pakai untuk ini, karena ini mie gomak goreng, saya siapkan di sini. Bawang merahnya itu 10 siung, bawang putihnya 5 siung, terus ada bunga kecombrang, 1 biji, ya. Terus itulah yang membuat dia khas sekali buatan inang dapur ini, karena ada kecombrang dan andaliman. Andaliman itu ini loh dia guys ya. Kintir-kintir namanya. Nah, nanti saya ada sedikit santan di sini, karena sebagian saya mau buat berkuah. Jadi kalau teman-teman suka ada yang mau bersantan, jadi saya siapin aja yang bersantan. Nah, kalau kita yang bersantan itu dia pakai kemiri, kita kasih 3 biji dan kita kasih kunyit 1 ruas aja. Nah, ini ada cabainya nanti. Ini semua bahan-bahan kita blend, yang kita iris itu hanya si daun bawang. Yang pertama kita kerjakan itu, kita iris dulu si sawinya ini ya guys. Ini sesuai selera aja. Sawinya, kita pisahkan antara daunnya dengan si batangnya. Nah, karena daunnya kan gampang matang, sementara si batang kan agak butuh waktu sedikit. Jadi kita agak singkir-singkirkan. Disingkirkan. Dipisahkan gitu ya, kalau kata orang Sunda. Nah, jadi nanti kalau kita mau tumis, yang pertama kita tumis itu adalah si batang-batangnya ini, baru si daun-daunnya. Nah, ini saya belum ambil ya, belum siapin. Saya mau kasih juga dia sedikit, nanti wortel sama labu buat si kuah santannya ini ya. Nah, sekarang kita mau blend bahan-bahan yang mau kita blender. Nah, yang pertama saya blend ini adalah bawang putih dan bawang merahnya. Nah, ini saya blend asal aja. Kalau mau dia halus-haluskan. Kalau untuk cabainya, saya pakai yang blender halus ya. Karena ada kunyit dan ada si, terus ada si, apa namanya tadi, si andalimannya. Si bunga kecombrangnya kita iris supaya dia nanti bisa halus ya. Tidak terlalu kasar sekali. Kita blend juga. Kalau misalnya kalian tidak punya blender ya, harus dibulek lah. Beritanya. Ini sudah halus ya guys ya. Tinggal nanti kita tumis. Nah, ini juga sudah matang. Ini sudah matang mie-nya. Kita langsung siram dia dengan air dingin. Kita tiriskan. Jadi guys, semua bahan-bahannya sudah saya siapkan. Bawang daunnya sudah dikiris. Ini ada daging ayam. Saya kasih 200 gram. Jadi, yang pertama kita tumis adalah telurnya dulu ya. Kita tumis telurnya orang-orang arik aja. Pertama-tama. Kita kasih minyak. Yang pertama kita kerjakan adalah mengorak-arik si telurnya. Kita cukup kasih buah. Terus saya kasih sedikit kecap asin supaya nanti dia ada rasanya si telurnya ya. Terus kita orak-arik begini. Jadi, nanti juga berasa garamnya. Kalau ini sudah matang, kita angkat. Terus kita tumis bumbu yang lainnya. Sambil kita... Nampur deh sebentar, sudah matang. Kita lanjut. Tumis si bumbu yang tadi. Kita kasih minyak panas dulu. Oke. Kita tunggu dia panas sedikit. Nah, ini dia guys. Bawang putih dan bawang merahnya. Kita tumis semuanya. Mantap. Tadi bumbu yang kita halusin, kita campur. Semuanya kesini, guys. Semerbaknya wangi dari si kecombrang sama andalimannya itu berasa banget ya, Kak, ya? Iya. Suasana dapur kita nih, sudah wangi-wangi tempah dari si andaliman. Sama si kecombrangnya berasa banget. Kita tunggu dia sampai tanak dulu bumbunya ya, supaya bawah mentahnya itu. Nah, ini bumbu yang tadi saya buat. Sebagian dari bumbu ini, saya ambil sedikit untuk nanti buat yang saya bilang bersantan dan berkuahnya. Sekarang, yang pertama kita masukkan adalah potongan ayam. Kita masak dulu. Setelah nanti potongan ayam matang, baru kita masukkan sayur-sayuran. Baru terakhir, gomaknya deh. Kita masukkan dia batang-batang daripada si sawi tadi. Karena dia, bumbu yang lama-lama punya, banding daun-daun. Aduh, sampai dia matang. Ini. Sekarang saatnya kita kasih minyak. Tolongin tak, ganti. Nah, ini dia guys. Gomak ala Inang Yagur. Sekarang kita kasih, ya ini paling favoritku. Kalau masak-memasak, cap pandah. Pakai lawas sedikit. Ya itu, saus tiram. Terus, kita kasih kecap. Manis juga. Nanti kalau dia kurang asing, kita kasih kecap asing. Nah, ini sentuhan terakhir adalah si daun bawang. Kasih daun bawang. Terus, tadi kita kasih orek daripada si telurnya. Oke, ini dia. Mie gomak ala Inang Dapur. Mie gorengnya. Nah, supaya si mie goreng ini tidak terlalu kering sekali kayak gini. Saya ada santan sedikit. Kita taburin santannya. Jadi, biar berair sedikit. Nah, sedap kan guys. Akhirnya, matang juga si mie gomak. Alah Inang Dapur. Saatnya kita mencicipi. Oke guys. Saatnya kita plating. Jadi, inilah spageti orang Batak guys. Jadi, kalau Italia punya spageti, orang Batak juga punya spageti. Ini saya kasih daun-daun. Supaya dia agak ada cantik-cantik. Ini agak gelap guys. Karena udah sore nih bikin videonya. Ini dia. Pesanan sahabat-sahabat Inang Dapur. Resep dari Inang Dapur. Yaitu mie gomak, pandalimak, kecomrang ala Inang Dapur. Silahkan dicoba. Silahkan dicicipi. Buatan sendiri. Dan rasakan nikmatnya. Stay tune terus di Dapur Soko.